Good morning good people, masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Nah pemerintah ini memang terus melakukan berbagai upaya untuk mengurangi masalah kemacetan yang kerap terjadi di bukota nih. Salah satunya dengan pembangunan berbagai proyek infrastruktur di beberapa lokasi-lokasi yang rawan macet. Salah satunya ini adalah di underpass atau di area matraman ini ya, dimana keberadaan underpass matraman hari ini dilakukan uji coba untuk pertama kalinya. Memang rencananya tadi baru akan dibuka uji coba matraman ini pada pukul 6 pagi, tapi tadi sejak saya berada di sini baru mobil pertama melintas itu pada sekitar 6.30 pagi. Dimana memang sampai tadi pagi masih dilakukan berbagai persiapan, masih dipasang papan petunjuk jalan dan juga segala kelempakan-kelengkapan untuk finishing underpass matraman yang bernilai proyek mencapai 118 miliar rupiah ini ya. Nah, kalau targetnya memang keberadaan underpass matraman ini bisa mengurangi kemacetan hingga mencapai 30% karena biasanya tuh kusutnya di perempatan matraman nih. Ayo, siapa yang sering lewat sana terus mengalami kemacetan? Nah, ini ada alternatifnya dengan menggunakan underpass matraman, dimana kalau melintas, kendaraan dari arah matraman ini yang akan menuju ke arah Pramuka dan Rawamangun. Kemudian harus diingat langsung ambil lajur yang sebelah kiri atau jalur yang sebelah kiri, sementara itu kalau dari matraman mau melintas ke arah kampung Melayu, ini langsung ambil yang sebelah kanan. Karena apa? Karena underpass ini merupakan underpass pertama di ibu kota yang memiliki cabang jalan ya, di underpass sepanjang 700 meter dan memiliki lebar sekitar 7 meter ini. Sementara itu, memang dampak lainnya adalah selama pembangunan underpass ini berlangsung, sejak awal 2017 lalu ini terjadi rekaya selalu lintas di sekitar jalan. Nah, sejak diberlakukannya atau dibukanya underpass ini pada hari ini, ini lalu lintas di sekitar area underpass matraman ini sudah kembali normal, dimana fungsi dari flyover matraman ini sudah bisa dipungsikan kembali lagi seperti sebelum adanya pembangunan proyek ini. Syahnaz Marisa dan Jika Olmes. Baik.